Intro Halo, jumpa lagi di channel kami Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan Antara controller TFS 6W0 dan HDW60 Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel kami Dan nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami Kedua controller ini yaitu TFS 6W0 dan HDW60 Sama-sama merupakan controller running tech Yang sering dipakai oleh perakit running tech Akan tetapi, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu tentang perbedaan mendasar dari keduanya Selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu untuk controller TFS 6W0 Yang beberapa waktu kemarin juga sudah sempat kita review Untuk controller TFS 6W0 sendiri adalah controller dari pabrikan TF Yang termasuk controller dasar Karena biasa dipakai untuk running tech ukuran kecil Controller ini terdiri dari 3 port Satu port untuk HUB 8 dan dua port untuk HUB 12 Kapasitas controller ini yaitu 2MB Karena memang fungsinya hanya menampilkan teks saja Untuk single color, resolusi maksimalnya 320x32 pixel Sedangkan untuk yang double color, resolusi maksimalnya 160x32 pixel Untuk fitur-fiturnya Satu, dapat menampilkan teks, gambar, waktu, jam, dan animasi Fungsi time switch untuk on-off secara otomatis Tiga, efek tampilan ada beberapa yaitu Graph, static, kiri-kanan, atas-bawah, cover, shutter, rain, dan sebagainya Controller ini bisa disetting melalui HP Android via Wi-Fi Dan melalui PC via Wi-Fi dan USB Untuk aplikasinya sendiri yaitu powerlet Bisa didownload melalui Playstore Atau biasanya didapat saat pembelian dalam bentuk CD software Nah, sekarang kita akan membahas untuk controller HDW60-nya Tidak jauh berbeda, controller ini juga mempunyai port yang sama Yaitu 3 port Satu port untuk HUB 8 dan dua port untuk HUB 12 Kapasitas controller ini sama dengan controller TFS 6W0 yaitu 2 MB Karena biasanya sama-sama hanya untuk menampilkan teks saja Untuk single color, resolusi maksimalnya 512 x 32 pixel Dan untuk yang double color, resolusi maksimalnya 216 x 32 pixel Atau bisa juga 512 x 16 pixel Tidak berbeda dengan controller TFS 6W0 Controller ini juga bisa disetting melalui HP Android via Wi-Fi Dan melalui PC via Wi-Fi dan USB Untuk aplikasinya sendiri yaitu LEDR Bisa didownload melalui Playstore Atau biasanya didapat saat pembelian dalam bentuk CD software Fitur-fitur yang ada pada controller ini yaitu 1. Dapat mengontrol beberapa Wi-Fi secara bersamaan menggunakan router 2. Kontrol card membaca data USB via flash disk secara otomatis 3. Fungsi tampilan teks, gambar, suhu, kelembapan, jam digital, dan animasi 4. Fungsi time switch untuk on-off secara otomatis 5. Untuk efek tampilannya, HDW60 ini mempunyai lebih dari 40 efek Di antaranya yaitu static, gerak, kiri-kanan, atas-bawah, shutter, roll, pegging, cover, rain, snowfall, dan sebagainya Jadi kesimpulannya, untuk perbedaannya sendiri sangat sedikit ya teman-teman Untuk animasinya banyak di controller HDW60 Resolusinya juga lebih besar pakai controller HDW60 Namun, untuk cara settingnya lebih mudah pakai controller PFS6W0 Controller ini bersifat lebih universal Karena bisa digunakan untuk berbagai macam panel dengan HUD12 dan HUD8 Tanpa harus menggunakan smart setting Sedangkan jika menggunakan controller HDW60 Ada beberapa panel yang harus menggunakan smart setting Sekian pembahasan tentang perbedaan controller PFS6W0 dan HDW60 dari kami Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk teman-teman semua Dalam memilih dan memakai controller untuk membuat running tech Jangan lupa dukung terus channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar selalu update video terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih